hai oke teman-teman jumpa lagi bersama dukun las di kesempatan kali ini saya akan melakukan cara mengelas drum ya teman-teman ini drumnya sudah kropos yang bawah lalu kita akan sambung di bagian sini teman-teman buat merebus itu ya apa adonan tahu wawahnya kropos sudah bolong lalu kita tukar yang bawah ini ukurannya pendek kita akan las itu dan untuk kawadlas kawadlas sendiri saya menggunakan ini ada dua tipe ya teman-teman ini yang 26 dan yang satunya lagi ini 2,0 ini merek NK68 Oke untuk ukurannya sendiri berbeda ya teman-teman yang NK26 itu dia lebih besar saya akan menggunakan kawadlas yang kecil ya teman-teman karena kalau semakin tipis bahannya itu kita lebih mudah pakai kawad yang lebih kecil teman-teman kita gunakan yang kawad 2,0 ya ya teman-teman NK68 sedangkan untuk amper kita pakai di 55 atau 60 sudah cukup ya teman-teman karena kalau lebih besar dia akan resikonya kalau platnya tipis akan bolong Oke seperti inilah teman-teman cara mengelasnya kita pakai kawad umpan ya teman-teman atau kawad tambahan atau juga kawad tambah Oke untuk sambil menyimak bisa di like dulu videonya terima kasih yang sudah mau memberikan like sambil nyimak sambil kopinya disurut teman-teman kalau besinya agak tipis kayak gini resikonya dia lebih ke lengket ya teman-teman penyebab lengket atau nempel itu bisa banyak ya teman-teman bisa arus terlalu kecil bisa juga waktu penempelnya kurang diseret atau langsung ditekan Oke kawad umpan ini juga bisa pakai kawad jemuran ya teman-teman kawad jemuran atau kawad yang ukurannya kecil lah atau sejenisnya Nah untuk sambungan rapat seperti ini kita tidak usah pakai kawad umpan juga bisa ya teman-teman cukup kita las seperti ini metodenya masih sama untuk plat bahan tipis kita tarik ulur seperti ini untuk celah yang tidak rapat kita saya ini pakai kawad umpan lagi teman-teman oke teman-teman bisa disimak seperti ini caranya bila ada yang kurang paham nanti bisa tanya di bawah kolom komentar ya teman-teman atau minta dibuatkan tutorial cara mengelas yang lain nanti saya akan membahas di video berikutnya teman-teman Oke kita lihat hasilnya ya kita coba kupas keraknya atau lapisan karbonnya hasilnya seperti ini teman-teman yang satu hitam yang satu masih bersih ini karena kita sambung awalnya Oke untuk hasilnya rapat ya mantengnya juga sempurna teman-teman tidak ada celah rongga atau yang bolong sekian video kali ini teman-teman sampai jumpa di video berikutnya jangan jangan lupa link dan subscribe hahaha iya 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 iya